Hina pemerintah dihukum 3 tahun penjara Seperti yang tahu ya, pemerintah dan DPR berencana mengesahkan rancangan KUHP ini bulan depan Salah satunya berisi ancaman bagi masyarakat yang menghina pemerintah Aturan itu tertuang dalam pasal 240 Bunyi draftnya begini Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah Yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun Atau pidana denda paling banyak kategori 4 Kategori 4 itu apa ya? Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan ada 8 kategori Kategori 1 1 juta, kategori 2 10 juta, kategori 3 50 juta, kategori 4 200 juta, kategori 5 500 juta, kategori 6 2 miliar, kategori 7 5 miliar, dan kategori 8 50 miliar Lalu apa yang dimaksud kerusuhan? Yang dimaksud dengan keonaran adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang Disebut dalam tanda kutip anarkis ya yang menimbulkan keributan Kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara Demikian sih bunyi penjelasan pasal 240 rancangan KUHP itu Hukuman dinaikkan menjadi 4 tahun penjara Bila penghinaan dilakukan lewat media sosial atau medsos Atau menyebarkannya hingga diketahui oleh umur Disebarin, gak boleh Hal itu diatur dalam pasal 241 yang berbunyi Begini, setiap orang yang menyiarkan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar Sehingga terlihat oleh umur, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umur Atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi Yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah Dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umur Dan yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun Atau pidana denda paling banyak kategori 5 Kategori 5 itu 500 juta ya guys Jadi Kalian harus hati-hati ya Jadi Perlu diperhatikan RKUHP ini Masyarakat Harus jeli melihat pasal-pasalnya Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax